Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Toyota Veloz yang varian TSS ya. Terlihat dari adanya dua kamera depan di tengah sini. Dan ini yang premium color juga, warna putih. Jadi putih, mutiara, sama parpylis silver itu beda harga Rp 1.300.000 ya. Jadi ini harganya Rp 292.800.000. Ini Veloz, termahal. Kuncinya kayak gini, ketika di-lock, otomatis pion terlipat. Tombol locknya nyatu sama logo Toyota ya. Ketika di-unlock, otomatis terbuka. Dan fascia depan juga beda banget ya sama Avanza. Karena sekarang Veloz udah nggak bawa nama Avanza lagi, udah dipisah. Kalau dulu kan masih Avanza Veloz. Grillnya yang Veloz ini dia besar ya. Ada kamera depan di bawah sini, karena kamera sudah 360. Puiscrum-nya nyambung ya sampai ke belakang. Headlampnya juga beda sama Avanza. Dia ada tulisan Veloz di sini. Termasuk detail-detailnya beda ya. Ketika mesin dinyalakan. Dan lampu kecil dinyalakan. Lampu kecilnya dia yang LED bar. Lampu utama. Multi-reflector LED. Lampu jauh. Dari cluster dalam ya, nyorotnya. Dan yang mantep, lampu sennya dia... Sekuensial. Untuk fog lamp masih standar ya. Kristal, multi-reflector, halogen fog lamp-nya. Ada garnish chrome-nya di tepian fog lamp. Di bawah ada underguard warna silver. Untuk mesin. Mesinnya ini ya. 2NR. Outputnya ada kenaikan 2PS nih. Dibanding generasi sebelumnya. Jadi, 106PS. Torsinya naik 1Nm ya. Jadi, 137Nm. 1500cc. 4 cilinder. Saya lo sekarang udah gak ada yang 1300cc lagi. Di generasi 3 ini. Di sini modul ABS-nya. Untuk ruang mesin. Warna dasar ya. Begitu juga kap mesin. Tapi, sudah ada perdam. Peleknya juga sekarang 17 inci. Ground killersnya juga jadi 205mm ya. Bandnya juga mantep nih. Bristan Turanza. Dengan profil band 205-50 R17. Kamera samping ada di bawah spion. Spion sewarna bodi. Tangkanya juga cantiknya. Yang model tangka di pintu spionnya. Tadi, chrome-nya nyambung sampai ke belakang. Dari hardlamp. Di atas dia ada roof rail. Udah dapet talang air. Desainnya tuh lebih pipih ya. Lebih mengotak. Tapi, dari spesifikasi. Ini lebih tinggi dibandingin sebelumnya. Lebih tinggi 5mm. Panjangnya nih yang bertambah banyak. Jadi, 4,475m. Yang sebelumnya kan cuma 4,19m. Handlenya di sini. Model tarik sewarna bodi. Dengan akses marking model sentuh. Untuk interior kombinasi ya. Warna putih dan warna hitam. Bahan di sini hardplastik. Yang soft touch di sini. Yang cantik sekarang ada ambient light ya. Di sisi sini yang warna biru. Jadi, nggak cuma di tengah. Di door team juga ada ambient light. Yang ini bahannya hardplastik. Door handle chrome. Ada aksen karbonnya. Power window auto CC driver. Di sini ada window lock. Electric mirror yang sudah electric retract. Dan auto folding. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Transmisi Matic ya. Yang TSS, Matic only. Yang manual. Yang non-TSS. Di sini ada untuk buka cup mesin. Ada laci penyimpanan terbuka. Ada stability control. Ini all type veloz. Cuma pre-collision system. Cuma varian TSS. Di sini ada cup holder. Kisya AC dengan tengah chrome. Bahan dashboard. Standar ya. Hardplastik. Speedo-nya juga mirip-mirip race nih. Tachometer digital dengan penunjuk kecepatan layar kalkulator. Ini ada animasi-animasinya yang beda ya. Kalau yang tampilan speedo ini masih mirip animasinya yang ada di race. Yang agak beda dia tampilan yang ini ya. Tampilan jam juga otomatis menyesuaikan. Ketika dimatikan. Kayak gini animasinya. Ketika dinyalakan. Ini ya. Ada tulisan veloz. Keren ya. Ini fitur safety-nya. Ada real time konsumsi BBM. Ada outside temperature di bawahnya. Rata-rata konsumsi BBM. Sisa BBM. Ini tampilan jam tadi yang menyesuaikan tema speedo. Di setting ada display brightness. Ada jam tanggal. Pilihan desain juga ada 4 ya. Yang lainnya mirip-mirip kayak yang di race. Display setting ada echo indicator. Rata-rata konsumsi BBM yang otomatis reset ketika isi ulang. Trip A yang otomatis reset ketika isi ulang. Opening display. Di sini juga ada echo ya. Info echo ketika dimatikan. Steering angel. Dan ada drive mode guide. Buzzer. Di sini ada untuk notifikasi fitur safety-nya. Ada vehicle departure alert. Volume-nya bisa diatur ya. Jadi kalau lagi lampu merah. Kita lagi nggak fokus. Lagi main HP. Mobil depan jalan dia ada warning. Ada lander porter warning. Suara. Misalnya ini juga ada 3 pilihan di sini. Ini suara 3. Opening sound volume-nya juga bisa diatur. Ada blind spot monitoring. Dan ada rear cross traffic alert. Ini untuk pengingat ya. Hari lahir termasuk interval service bisa diatur di sini. Mengaturan kendaraan. Untuk kamera depan. Untuk fitur vehicle departure alert tadi. Timing-nya bisa diatur. Pre-collision. Land departure warning. Ada steering assist juga ya. Ini blind spot monitoring. Rear cross traffic alert. Dan blind spot monitoring-nya. Bisa diatur nih brightness-nya. Nah itu. Door lock. Bisa sinkron sama kecepatan. Bisa ketika tuas transmisi dipindahkan. Mengaturan wiper. Mengikuti kecepatan. Dan bisa nyala ketika masuk gigi mundur. Ini untuk lampu. Sane yang sekali sentuh. 3 kali nyala. Welcome lamp. Ada brightness. Dan nyambung juga ke interior kabin ya. Maintenance. Untuk penggantian oli. Ini untuk reset setting. Ada bahasa. Dan tadi karena. Eko indikatornya udah di-on kan. Ketika dimatikan. Dia ada skor. Eko driving-nya. Pengaturan MID tadi dari sini. Yang ini untuk volume. Di kanan ada audio string switch. Drive mode. Dia ada power. Dan. Eko. Tapi tetap belum ada adaptive cruise control ya. Tadinya saya pikir speknya kayak race. GR Sport yang TSS. Ada adaptive cruise control. Ternyata belum ada. Jadi LMPV sampai saat ini belum ada semua yang punya fitur ACC. SACLAR headlamp. Terintegrasi fog lamp. Dan sudah auto. Setir dilapis kulit. SACLAR wiper disini intermittent. Pengaturan setir juga mantep nih. Udah lengkap. Tilt telescopic ada. Head unit model floating. Ada pengingat tanggal ganjil genap. Ada Android Auto. Apple CarPlay. My Request. Tampilan kamera 360. Kalau nyalain send kanan juga otomatis nyala kamera kanan. Send kiri otomatis nyala kamera kiri. Dan warna mobil bisa disesuaikan ya. Ada browser-nya juga. Udah Bluetooth. Wifi. Pengaturan suara. Tampilan. Brightness. Wallpaper bisa diganti. Di bawahnya ada KCAC. Hazard di tengahnya. Yang Veloz AC-nya auto climate ya. Kayak panel yang dipakai AC. Race GR Sport. Cuma tetap belum ada pengatur arah semburan. Jadi disini adanya rear divogar. Suhu paling dingin 18. Paling panas disini bisa sampai 28 derajat Celcius. Yang ini speed fan. Di bawah ada indikator rear passenger seatbelt. Ini tombol start stop-nya. Ini yang ambil light-nya. Selain di door trim juga ada di tengah sini. Transmisi CVT dengan mode T-tronic. Mantep ya. Sudah electric park brake juga dengan auto hold. Di Veloz all type ya. Sampai manual. Dapat electric park brake dengan auto hold. Kalau expander fast lift kan yang Matic only. Disini juga ada wireless charger. Yang bisa di on off. Ini kita tinggal taruh aja ya dia standar key. Ketika ditaruh sini. Nah ini otomatis di charge. Amrace juga disini dia soft touch ya. Dibaliknya dia ada port outlet yang model bulat. Dan ini didasarnya juga dilapis bahan di sini. Joknya kombinasi ya. Bahan kulit dengan fabric. Warnanya juga kombinasi. Ketepiannya kulit ya. Hatress juga kulit. Seatbelt disini fix. Handgrip disini model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Serta card holder. Lampu baca. Juga mantepnya udah LED. Sepian tengah ada Inite View. Sun visor seat driver. Slos. Disini dia ada Twitter. Airbag 6. Khusus varian TSS. Yang non-TSS. Dua airbag. Airbag sisi penumpang depan. Disini dia ada cup holder. Dan di dashboard juga sekarang ada bahan soft touch. Cuma jadinya laci penggimana terbuka yang ada di Avanza. Disini jadi hilang ya. Karena jadi bahan soft touch. Ini juga bukan tombol buat buka laci. Cuma tulisan veloz aja. Laci standar ya. Belum soft opening. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Dia lengkap dengan head adjuster. Untuk buka tanky dari sini. Karpet juga ada bordiran veloz. Di belakang beda sama depan ya. Udah gak ada ambient light lagi disini. Ini juga udah warna hitam. Bahan standar hard plastik. Cuma tetap ada bahan soft touch di armrest. Kalau di rest kan belakang udah full hard plastik. For windows charger armrest. Ada cup holder. Di bawah ada speaker. Cup holder dan door pocket. Di belakang kursi driver juga. Seat back pocketnya. Ada yang di bawah. Dan ada yang di atas ya. Yang sedang dan kecil. Jadi ada tiga. Dan simetris nih kiri kanan. Sama-sama ada. Kalau di expander kan cuma sisi kiri aja. Ada cup holder. Ada USB untuk charging. 2,1 ampere. Ada dua slot ya. Di bawah ada tunnelingnya. Tapi gak terlalu tinggi. Karena sekarang udah penggerak depan. Serta ini layout dari dashboardnya. Di atas ini juga yang mantep. Ada roof monitor. Dengan ambient light ya. Untuk buka dari sini tombolnya. Jadi dia kebalik. Layarnya ada keluar. Ini dia. Tombol-tombolnya. Touch sensitif. Lampu lednya juga bisa diganti ya warnanya. Cuma ini belum touchscreen ya. Dari remote. AC double blower. Di sini dengan speed fan sampai tiga. Ini beneran double blower ya. Yang dingin. Memang flapnya kayak Calia. Karena memang didesain lebih terintegrasi. Double blowernya. Bukan model konvensional. Kalau dulu kan. Roof monitornya tumpuk-tumpukan ya. Di bawah double blower sekarang lebih rapih. Ini untuk beser kiri-kanan flapnya ya. Ini juga bisa diatur sudutnya. Ada 4 flap. Kiri 2, kanan 2. Hand grip sini model retract. Seatbelt di sini yang masih kelihatan tonjelannya. Headrest. Tiga-tiganya aja stable. Sama ya. Jog blaknya juga kombinasi. Kursi kulit dengan bahan fabric. Isofix. Ini bisa jadi armrest yang tengah. Slidingnya juga jauh ya. Ini paling mundur. Dan paling maju. Dia bisa maju banget. Karena kursi belakang ini bisa direbahin. Sampai sejajar kursi baris ketiga. Jadi bisa selonjoran ya dari baris ketiga. Tinggal dicopot dulu aja headrestnya. Untuk akses ke belakang. Ini one touch humble. Ada top tether dari Isofix. Di baris ketiga. Dia ada folder tempat penyimpanan. Dua level ya. Termasuk yang di atas. Seatbelt. Di sini yang masih kelihatan tonjelannya. Di baris ketiga udah gak dapet hand grip lagi. Headrest kiri-kanan aja stable. Untuk kursi di baris ketiga. Ini yang udah full fabric. Duduk di baris ketiga. Tergantung sliding baris kedua ya. Karena tadi bisa maju banget. Ini kalau posisi mundur termasuk yang pas. Di kanan. Lebih lengkap ya. Selain ke folder tempat penyimpanan. Yang dua level. Dia ada power outlet di atasnya juga. Di sini ada seatbelt. Untuk penumpang tengah baris kedua. Lampu baca di belakang. Juga sudah LED. Di sini. Ram belakang. Cakram. Sebelum ke belakang. Kita hidupin dulu. Lampu-lampunya. Termasuk hazard. Ini ya. Yang mantep. Stop lampnya. LED bar. Ada nyala dari ujung ke ujung. Yang membedakan sama Avanza ya. Sainnya juga LED. Lampu mundur juga LED ya. Yang di tepen luar. Yang LED titik. Ketika di rem juga di sini LED. Di atas ada rear wiper. Rear revogar. Antena sharpin. Di bawah ada reflektor. Sensor parkir dua titik. Dan underguard warna grey. Lampu plat nomor aja nih. Yang belum LED. Untuk buka bagasi ini tombol elektris. Kamera belakang ada di sini. Di bagasi. Ada lampu bagasi. Tapi belum LED. Ada laci penyimpanan terbuka. Di bawahnya ada laci penyimpanan tertutup. Dengan tempat penyimpanan toolkit. Akses ke ban serep dari sini. Pelipatan kursi belakang. 50-50 ya. Ini juga bisa diatur iklainnya. Bisa lebih tegak. Ini kita lihat ya detail lampu belakang. Ketika di rem. Dan ketika mundur. Ini ketika di rem. LED titik dan high mode stop lamp. Ketika mundur. Lampu mundurnya. Dia LED yang di sisi sini. Mantep ya. Ban serep ada di bawah sini. Muffler di kanannya. Sensor parkirnya dua titik ya. Ini tadi tarikan krumenya. Yang nyambung sampai ke belakang. Akses Smart Key juga ada dari sisi penumpang depan. Ini ambil LED-nya lebih terlihat jelas nih kalau udah sore. Termasuk yang di sisi tengah. Dan di Veloz. Ada USB juga untuk charging di sini. 2,1 Ampere. Ada tempat penyimpanannya terbuka juga. Ini yang nggak ada di Avanza ya. Serta nih layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Toyota Veloz Key CVT TSS. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.